Hai cara mudah mengatur kelembapan pada mesin ini adalah lubang pengisian air ada dua ini yang sebelah kiri saya lubangin diperbesar kemudian saya tambahkan selang seperti ini ini tinggal dimasukkan seperti ini jadi fungsinya selang ini adalah agar untuk mempermudah pengisian air ke sini jadi airnya yang saya isi hanya selebar ini ini saya kasih sekat karena jika tidak disekat airnya dia akan sepanjang ini nah ini segini ya kalau semakin lebar permukaan air kelembapannya terlalu tinggi maka saya kasih sekat nah disini kan ada dua lubang terkadang saya mengisi lewat sini airnya tidak hanya ke sini kadang dia agak lari ke sini jadi kelembapannya juga bisa makin tinggi jadi untuk mempermudah pengisian ini dikasih selang ini disekat ini sekatnya udah saya ukur jadi kemarin saya ukur saya coba sekat segini dapat kelembapan berapa segini dapat kelembapan berapa dan dapatnya di batas ini oke langsung saja saya tes mengguna cara mengisi airnya ini tinggal kalau kita masukkan ke selang ini kita pencet airnya nah itu airnya kelihatan ya airnya bebas mau banyak seberapa yang penting eh tidak melebihi batas ini pun kalau kebanyakan kebanyakan juga airnya akan terbuang ini ada salur pembuangan jika airnya melewati tinggi ini maka akan keluar cinta tas ini pengisian airnya ini habis kurang lebih tiga hari baru habis jadi satu botol ini bisa bisa untuk tiga kali isi nah ini satu kali sudah segini sepertiga kemudian ini saya rakit kembali mesinnya nah ini sudah terakit untuk suhunya saya menggunakan ini sebagai patokan nah ini kemarin saya gunakan untuk mengetes suhu dan kelembapan pada indukan yang sedang mengerang didapati suhunya 40,1 sampai 40,2 derajat dengan kelembapan nya dapat sekitar 54-56% nah ini sensor higrometer yang tadi ini kalau ini sensor suhu mesin tetas sedangkan ini sensor kelembapan mesin tetas dan ini hasilnya di higrometer dapat kelembapan 55% dengan suhu 40,1 sesuai dengan suhu saat pengecekan pada indukan yang sedang mengeram untuk di mesin tetasnya saya gunakan mode manual yang ini ini ada beberapa mode misalkan untuk ayam ada entok ini untuk burung saya pakai manual dengan settingan suhu maksimalnya di 37,5 sedangkan minimalnya di 37,4 nah ini ini sebagai pembaca kelembapan saja ini bukan sebagai pengatur karena kelembapannya masih manual menggunakan air makanya saya sekat sedemikian rupa sehingga didapatkan kelembapan yang diinginkan ini udah hari ke-5 untuk pembalikannya ini saya masih bawaan 1 jam setengah sekali karena di mesin tetas ini menu kalibrasi kelembapan dan kalibrasi suhunya tidak tersedia jadi di kalibrasinya manual antara tampilan dengan suhu yang digunakan tidak sama tidak masalah yang penting sesuai dengan kebutuhan saja terima kasih terima kasih terima kasih